Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan video ke-21 dari video berseri atau playlist bertema belajar matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk memvisualisasikan data yang tersimpan pada suatu pandas data frame dengan matplotlib. Ini merupakan video bagian kedua. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait Dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, serupa dengan sesi pembelajaran sebelumnya, di sini kita juga sudah menyiapkan sebuah notebook. Kita akan switching dulu ya guys ke presentation mode. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan kembali mempelajari cara untuk melakukan visualisasi data yang tersimpan pada suatu pandas data frame. Dan ini merupakan video susulan atau video bagian kedua yang membahas topik serupa. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Pada slide ini, pertama-tama kita akan import dulu beberapa modul sepenting. Hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah, kita perlu mengaktifkan magic command matplotlib inline. Nah, magic command matplotlib inline ini berfungsi untuk me-direct output yang dihasilkan oleh matplotlib agar bisa ditampilkan pada halaman Jupyter Notebook. Lalu selanjutnya, kita akan coba import beberapa modul. Lalu, kita coba eksekusi dulu di sini script-nya. Ada dua modul besar yang kita import, yaitu matplotlib dan pandas. Matplotlib sendiri di sini secara spesifik kita import pipelotnya sebagai pld. Dan pandas di sini kita import sebagai pd. Lalu kita coba printout juga versi dari matplotlib dan pandas yang kita gunakan. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, versi matplotlib yang kami gunakan saat ini adalah 3.3.2 Sedangkan pandasnya adalah 1.1.3. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan berfokus untuk mempelajari line plot. Nah, di sini pertama-tama kita akan siapkan dulu sample dataset-nya. Di sini kami sudah siapkan suatu script. Kita akan coba eksekusi dulu script ini. Nah, fungsi dari script ini adalah untuk membentuk suatu data frame semacam ini. Objek data frame yang terbentuk akan memiliki dua buah kolom, yaitu kolom tahun dan kolom populasi. Nah, bagi kalian yang masih awam dengan data frame, kami kembali mengingatkan kalian untuk menyimak playlist yang pernah kami buat sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini di mana kami secara khusus membahas topik terkait pandas data frame. Selanjutnya di sini kita akan mencoba melakukan visualisasi data dari data-data yang tertambung pada data frame ini. Kita coba scroll down dulu ya guys di sini. Nah, visualisasi data yang mau kita lakukan di sini adalah visualisasi data berupa line plot. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Seperti kita pelajari pada sesi sebelumnya, mekanisme untuk melakukan plotting data yang tersimpan pada suatu data frame sebenarnya sangat mudah. Yang perlu kita lakukan adalah kita cunggu panggil objek data frame-nya, lalu diikuti dengan metode plot. Untuk metode plot sendiri, yang paling penting di sini adalah menyertakan parameter kind. Nah, parameter kind ini digunakan untuk menentukan jenis plottingnya. Karena pada slide ini kita ingin membentuk suatu line plot, maka nilai dari parameter kind ini kita beri nilai line. Selanjutnya kita juga perlu menentukan nilai yang akan berkorelasi pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini karena kita ingin agar nilai sumbu X-nya berkorelasi dengan kolom tahun, maka nilai parameter X-nya di sini kita beri nilai tahun, di mana tahun ini mengindikasikan nama kolom tahun yang ada di sini. Lalu untuk sumbu Y-nya akan mengacu pada nilai-nilai dari kolom populasi. Nah, ini kolomnya populasi, dan nama kolom populasi ini kita tetapkan sebagai nilai dari parameter Y yang ada di sini. Kita scroll down di sini, maka hasilnya adalah untuk sumbu X berkorelasi dengan kolom tahun, sedangkan nilai sumbu Y-nya akan berkorelasi dengan kolom populasi. Lalu sebagai pelengkap, di sini kita juga bisa menyertakan label untuk title atau judul, lalu label untuk sumbu Y, dan juga label untuk sumbu X. Nah, ini terkait line plot sederhana. Harapannya bisa dipaham ya guys. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari cara untuk membentuk bar plot dari suatu dataset yang tersimpan pada suatu pandas data frame. Nah, di sini pertama-tama kita akan bentuk dulu sampel dataset-nya. Kita coba eksekusi dulu ya guys script-nya di sini. Kita scroll down, dan ini merupakan data frame yang terbentuk. Bisa kita lihat di sini ya guys, data frame kita kali ini terdiri dari dua buah kolom, yaitu kolom negara dan kolom GDP. Nah, selanjutnya nilai yang tersimpan pada data frame ini akan kita visualisasikan sebagai bar plot. Ini merupakan script-nya. Kita coba eksekusi dulu script ini. Kita scroll down, dan ini merupakan hasil visualisasinya. Nah, di sini karena kita ingin memvisualisasikan sebagai bar plot, maka sewaktu kita memanggil di f.plot, kita menyertakan parameter kind dengan nilai bar. Atau dengan kata lain, parameter kind yang kita beri nilai bar ini akan menginstruksikan matplotlib untuk membentuk suatu bar plot. Tahapan berikutnya, di sini kita perlu menetapkan nilai untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini nilai untuk sumbu X akan berkorelasi dengan kolom negara. Sedangkan nilai untuk sumbu Y-nya akan berkorelasi dengan kolom GDP, seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini, sumbu X-nya berkorelasi dengan nama negara, dan sumbu Y-nya akan berkorelasi dengan nilai GDP dari negara tersebut. Kita ambil contoh di sini, semisal saja Jepen, untuk negara Jepen, GDP-nya adalah 44227, yang lebih kurang seperti ini. Lalu Singapur di sini memiliki GDP tertinggi, yaitu 1345, seperti ini. Nah, ini terkait dengan bar plot sederhana. Harapannya bisa diikuti ya, guys. Berikutnya kita coba scroll-an dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilai untuk sumbu Y-nya bisa terbilang cukup tidak nyaman untuk dibaca. Salah satu cara untuk mensiasatinya adalah dengan mengubah plotting ini menjadi horizontal bar plot. Nah, ini yang akan kita lakukan pada skrip berikutnya. Kita coba eksekusi ya, guys, skrip-nya. Kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Untuk mengubah bar plot dari vertical bar plot menjadi horizontal bar plot, caranya cukup sederhana. kita cukup ubah saja nilai dari parameter kind-nya dari bar menjadi bar H atau bar horizontal. Sedangkan nilai untuk X dan Y-nya tidak perlu kita ubah. Tetapi, kita tetap perlu melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap X label dan Y label-nya. Bisa kita lihat di sini, guys. X label-nya kita set sebagai GDP dalam USD. Sedangkan untuk Y label-nya kita set sebagai negara. Tetapi nilai X dan Y-nya di sini masih sama, di mana X-nya adalah negara dan Y-nya adalah GDP. Bila mana dibutuhkan, kita juga bisa melakukan penyesuaian lebih lanjut. Kita coba lihat skrip berikutnya, guys. Kita coba eksekusi dulu di sini. Kita scroll down. Nah, ini dia hasilnya, di mana penyesuaian yang kita lakukan di sini adalah terkait dengan color, di mana color-nya kali ini kita set sebagai green, sehingga warna bar-nya berubah menjadi warna hijau. Selain itu, kita juga set nilai parameter legend-nya menjadi false. Dan ini akan mengakibatkan legend-nya tidak dimunculkan. Nah, bagaimana guys sampai dengan bar plot? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan mempelajari cara untuk melakukan scatter plot. Seperti biasa, di sini pertama-tama kita siapkan dulu sample data set-nya. Kita coba eksekusi dulu ya guys, skripnya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Untuk studi kasus kita kali ini, kita memiliki suatu data frame yang terdiri dari tiga kolom, yaitu kolom negara, gdp, dan life expectancy. Nah, di sini kita akan melakukan scatter plot, di mana kita akan membandingkan dua buah variable, yaitu gdp dan nilai life expectancy. Seperti biasa, di sini juga kami sudah siapkan skripnya. Kita coba eksekusi dulu skripnya. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Scatter plot ini bisa dihasilkan dengan melakukan pemanggilan di f.plot, dan karena di sini kita ingin menghasilkan suatu scatter plot, maka nilai dari parameter kind-nya kita set sebagai scatter. Lalu berikutnya, kita juga perlu melakukan pengaturan terkait nilai dari sumbu X dan sumbu Y-nya, di mana sumbu X-nya akan kita kaitkan dengan nilai dari kolom gdp. Ini nilai dari kolom gdp-nya, ini adalah sumbu X-nya. Sedangkan untuk sumbu Y, kita akan kaitkan nilai dari kolom life expectancy. Nah, ini merupakan nilai dari sumbu Y-nya. Lalu berikutnya, kita juga melakukan pengaturan pada parameter opsional, yaitu parameter color, di mana parameter color ini kita beri nilai red. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, setiap marker yang dihasilkan menggunakan warna merah. Selanjutnya di sini kita juga menyertakan beberapa labeling untuk judul dan juga label pada sumbu X maupun sumbu Y-nya, dengan cara melakukan pengaturan PLT title, PLT Y label, dan PLT X label. Nah, bagaimana guys, terkait scatter plot sederhana ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide kali ini, kita akan berfokus pada cara untuk membentuk suatu pie plot dari suatu pandas data frame. Nah, seperti biasa, pertama-tama di sini kita juga akan siapkan terlebih dahulu sampel data set-nya. Kita coba eksekusi dulu ya guys, script-nya di sini. Kita scroll down. Dan ini merupakan objek data frame yang akan kita gunakan pada setiap kasus kita kali ini. Bisa kita lihat di sini ya guys, data frame ini terdiri dari dua buah kolom, yaitu kolom benua dan populasi. Nah, pada kasus kita kali ini, kita ingin membentuk suatu pie plot di mana proporsi dari pie plotnya akan menggambarkan proporsi dari populasi yang ada dalam data frame ini. Kita coba eksekusi dulu ya guys, script-nya di sini. Kita scroll down. Dan ini di hasilnya. Tetapi kalau kita amati dari hasil plotting-nya, di sini kita memiliki permasalahan nih guys. Karena yang di-plotting di sini bukan benuanya, melainkan yang di-plotting adalah indeks dari data frame ini terhadap nilai populasinya. Bisa kita lihat di sini ya guys, indeks 0 ini akan merepresentasikan nilai populasi sekian. Lalu kalau kita lihat di sini, nilai yang terbesar adalah nilai dari indeks 4, di mana indeks 4 ini mengindikasikan benua Asia. Nah, pie plot semacam ini dibentuk dengan memanggil di f.plot dengan menyertakan nilai pie untuk parameter kind-nya. Lalu untuk parameter Y-nya, kita akan korelasikan dengan nilai dari kolom populasi. Lalu berikutnya, di sini kita juga melakukan pengaturan terhadap parameter opsional, yaitu fix size. Nah, fix size ini akan terkait dengan ukuran dari figure-nya. Seperti kita lihat di sini, hasil plotting-nya masih belum maksimal. Karena untuk pie plot, setiap nilai Y-nya akan direfleksikan terhadap indeks dari data frame-nya. Padahal di sini yang kita inginkan adalah kita mau agar nilai populasi ini direfleksikan terhadap setiap benuanya. Oleh karena di sini, cara yang bisa kita lakukan adalah kita akan coba set kolom benua ini sebagai indeks dari data frame kita. Nah, caranya lebih kurang seperti ini nih guys. Caranya adalah dengan memanggil di f.setIndex, lalu kita sertakan nama kolom yang mau kita jadikan indeks untuk data frame tersebut. Kita coba eksekusi ya guys script-nya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Ini merupakan data frame yang sudah kita ubah indeks-nya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, kali ini indeks-nya berupa nama benuanya. Nah, setelah data frame-nya kita ubah indeks-nya, berikutnya kita akan panggil kembali script yang baru saja kita eksekusi sebelumnya. Kita eksekusi lagi ya guys script-nya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini bahwa untuk setiap proporsi nilai populasi ini akan direfleksikan terhadap indeks-nya. Di mana indeks-nya di sini berupa benua. Nampak di sini ya guys, nilai proporsi terbesar adalah Asia. Dan nilai proporsi terkecil di sini adalah Oceania. Nah, bagaimana guys terkait dengan piplot? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari cara untuk menghasilkan boxplot dari suatu pandas data frame. Seperti biasa, pertama-tama di sini kita akan membentuk dulu sampel data set-nya. Di sini kita coba eksekusi dulu script-nya. Kita scroll down, dan ini adalah hasilnya. Ini merupakan objek data frame yang akan kita gunakan untuk melakukan visualisasi boxplot. Bisa kita lihat di sini, objek data frame kita kali ini juga terbentuk dari dua buah kolom, yaitu kolom benua dan kolom populasi. Nah, semisal saja di sini, kita ingin membentuk suatu boxplot dari sekumpulan nilai yang ditampung dalam kolom populasi. Caranya lebih kurang seperti ini nih guys. Kita panggil dulu di F, lalu diikuti dengan kurung siku populasi, di mana di sini sebenarnya kita melakukan seleksi kolom. Lalu setelah kolomnya kita seleksi, kita akan plotting nilai-nilai yang tertampung dalam kolom tersebut. Caranya di sini kita tinggal panggil .plot saja. Lalu karena kita ingin membentuk suatu boxplot, maka kita memanggil parameter kind yang kita beri nilai box. Kita coba eksekusi ya guys, script-nya di sini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Plotik ini pun lalu kita sertai dengan beberapa label. Untuk label pertama yang kita atur adalah label judulnya. Di sini kita beri judul sebaran populasi dengan memanfaatkan plt.title. Nah ini dia hasilnya ya, sebaran populasi. Lalu untuk key label-nya kita set sebagai jumlah. Seperti ini hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini, ini merupakan boxplot yang dihasilkan. Nah bagaimana guys, sampai dengan topik terkait membentuk suatu boxplot dari suatu pandas dataframe. Harapannya bisa diikuti ya. Demikian sesi pembelajaran bagian kedua terkait cara untuk memvisualisasikan data yang tersimpan pada pandas dataframe dengan metodlib. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan metodlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar! Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih telah menonton!